Yaitu, kalau kamu menyanyi lagu yang tidak sesuai dengan founder dari KSKI ini, saya tidak peduli siapa kamu. Mau keluar kamu, saya suruh keluar. Awas kamu. Saya cuma sabar, diem, nyimpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabatuan Villa, kita akan segera ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampulan ini. Dan kemudian, tiga hari ke depan, kita akan menjadi umat yang paling berbahagia di atas muka bumi ini, karena kita kembali kepada fitrih, kembali kepada fitrah, dileburnya segala dosa yang pernah dilakukan kita selama satu tahun kemarin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sahabatuan Villa, di sini saya menemukan lagi yaitu Pendeta Erastus Sabdono. Dia itu marah di depan jemaatnya, gerejanya Pendeta Erastus Sabdono ini sangat besar, dan jemaatnya lumayan banyak, dan sepertinya dari golongan orang parlente, tidak sembarangan jemaat Kristen. Kemudian, dia begitu emosinya, dan dia marah. Dan kemudian video ini menjadi viral kembali. Karena sekitar empat tahun yang lalu, Pendeta Erastus Sabdono ini sempat viral ketika dia itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah setan atau setan itu adalah Yesus. Saya kurang jelas, tetapi berikut habis ini saya akan tampilkan videonya. Dan kemudian itu direspon oleh banyak pendeta. Walaupun sebetulnya, beberapa saat kemudian Pendeta Erastus Sabdono mengklarifikasi maksud dan tujuan dia mengatakan Yesus itu adalah Iblis. Nah, berikut adalah videonya. Lebih jelasnya, dengarkan video dia ini. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapak. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada semuji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan berjalan keluar, pertolongan. Itu, itu jen yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jen. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar. Bisa loh Yesus yang palsu, ditawarkan dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat yang kau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma. Sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu, seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Setelah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. Dua kali loh tentu semati itu. Dari alat-alat di surga, dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan. Jadi nol, mati. Asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali. Tidak bisa hidup, harus dua kali juga matinya. Sama dua kali kita mati. Yesus dua kali mati loh. Kita harus dua kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya baru bangkit. Beri kekuliaan. Saya jelaskan ya. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Nah video barusan itulah yang menuai kontroversi ketika empat tahun yang lalu, setelah pendeta Erastus Sabdonho ini mengatakan itu. Kemudian pendeta Erastus Sabdonho ini kan sepertinya dia itu memiliki denom tersendiri daripada Kristen-Kristen yang lain. Dan kemudian banyak pendeta yang angkat bicara, yang menyampaikan bahwa pendeta Erastus Sabdonho ini adalah pendeta sesat. Tetapi ini menurut pendeta yang lain begitu ya. Kalau kita enggak bisa langsung mengklaim bahwa dia sesat. Karena memang ajaran mereka itu saling sesat menyesatkan. Jadi ada dua hal di situ yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdonho yang kemudian itu menyinggung oleh pihak-pihak Kristen yang lain. Dia yang pertama mengatakan bahwa itu bukan Yesus, tapi itu adalah jin yang memiliki nama Yesus. Saya tidak akan mereaksan terlalu banyak untuk masalah jin dan Yesus atau Yesus ini adalah jin gitu ya. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Dan sepertinya memang sudah ada klarifikasinya dari pendeta Erastus Sabdonho. Yang menarik yang kedua adalah ketika pendeta Erastus Sabdonho ini mengatakan bahwa Yesus itu mati dua kali. Nah ini Tuhan ini, Tuhan mati dua kali. Yang pertama itu karena ada ayah di dalam bibel yang mengatakan aku mengosongkan diriku. Nah itu dianggap oleh pendeta Erastus Sabdonho itu adalah kematian Yesus yang pertama. Jadi ada-ada saja ya kalau Kristen itu karena memang apa yang diajarkan oleh pendetanya itu juga apa yang diajarkan oleh gurunya dulu bisa jadi seperti itu. Jadi memang tidak ada kesesuaian, tidak ada kesamaan antara pernyataan pendeta yang satu dan pendeta yang lain tentang satu dalil kitabnya saja itu tidak ada yang sama. Bahkan ketika Anda mungkin bertanya kepada sepuluh orang pendeta Kristen tentang satu dalil ayat kitab mungkin jawabannya akan Anda dapetin 15 jawaban. Sahabat Iwan Vila, berikut ini adalah cuplikan pendek di mana pendeta Erastus Sabdonho itu marah-marah di depan jemaatnya ketika kayaknya jemaatnya ini mungkin menyanyikan lagu yang digarapnya sendiri. Dan sepertinya pendeta Erastus Sabdonho ini menciptakan lagu untuk gerejanya sendiri. Nah jemaatnya tidak menyanyikan lagu yang diciptakan oleh pendeta Erastus Sabdonho. Sepertinya demikian karena memang videonya saya dapetin pendek ya. Mari kita simak videonya. GSKI yang nyanyi lagu-lagu lain, saya diem tapi nyimpen. Awas kamu, roh apa yang kamu hadirkan di dalam gereja itu kalau kamu menyanyi lagu yang tidak sesuai dengan founder dari GSKI ini. Suatu kali kalau kamu tetap terus nyanyi lagu-lagu yang bukan senapas dengan gereja ini, saya tidak akan menginjak gereja itu. Saya tidak akan menginjak, saya tidak peduli siapa kamu. Mau keluar kamu, saya suruh keluar. Awas kamu. Saya cuma sabar, diem, nyimpen. Apa ya? Apa yang sekarang menguasai kamu? Kita bukan orang paling kudus, paling susi, paling benar. Ketika kita lihat kebenaran ini, nurani-mu mesti membaca. Ya, jadi ada lucu-lucunya sedikit ya pendeta Erastus Sabdono ini, di mana banyak pendeta yang lain itu merasa kehilangan jemaatnya karena banyaknya yang mu'alaf dan karena banyaknya orang yang sekarang malas ke gereja. Nah, ini orang sudah baik-baik datang ke gereja, malah diusir. Silahkan kalau tidak mau menjadi jemaat saya. Itu nanti kalau seandainya pendetanya, eh sorry, kalau seandainya jemaatnya pindah ke pendeta yang lain atau pindah ke pendeta MYM mungkin, nah itu kan bakal sepi perpuluhan itu ya. Jadi, Ogilah Sabdoran Vila, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi seperti itulah dunia kekristenan. Beruntung kita punya YouTube, beruntung kita punya media-media sosial yang akhirnya kita banyak tahu bahwa ajaran mereka itu, oh begini, begitu. Wabila itami wa'il hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.